Kita melanjutkan pembahasan dari Yohanes Pasal yang ke-12 ya. Di dalam bagian ini kita akan merenungkan beberapa hal. Saya percaya di dalam kehidupan kita ya sedikit banyak di dalam hidup itu kita pasti pernah mengalami penolakan di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya. Lalu bagaimana kita deal dengan penolakan itu. Waktu kita ditolak kita rasa itu sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang sakit. Kita secara manusia kita lebih suka kalau kita diterima. Tidak harus di dalam pengertian kita gila hormat memang gitu ya. Bahkan di dalam pelayanan yang dikerjakan dengan tulus pun ya kita tetap kalau bisa ya lebih diterima daripada ditolak. Pelayanan kita tulus gitu dalam hal ini ya. Tapi kalau kita membaca di dalam prinsip firman Tuhan, saudara akan mendapati ini sesuatu yang hampir kita boleh katakan necessary ya untuk menguji justru ketulusan pelayanan kita gitu. Dan itu bukan hanya dialami oleh hamba-hamba Tuhan sepanjang sejarah, nabi-nabi, para rasul, tapi dialami juga oleh kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah bagaimana kita menghayati bagian ini ya sebagai bagian daripada undangan Injil. Kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-12, mulai dari ayat yang ke-36B, 36B, 37 dan seterusnya sampai dengan akhir dari perikub seperti di dalam bahasa Indonesia yaitu ayat yang ke-43 ya. 36B sampai dengan yang ke-43. Mari kita membaca bagian-bagian ini. Seperti biasa saya membaca bagian kalimat narasi, kalimat narator, saudara membaca semua kalimat langsung. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya. Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang diem. Namun banyak juga diantara pemimpin yang percaya kepadanya. Tapi oleh karena orang-orang farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang. Supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa setiap daripada kita berdoa untuk dirinya masing-masing. Saudara mendoakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara. Dan juga saudara mendoakan saya. Mari kita berdoa buka suara. Bapak dalam surga kami, sekarang kami bersyukur untuk hari yang indah, cuaca yang baik, fasilitas yang baik, keamanan, kebebasan. Kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati kehadiran kami di dalam kehadiran Tuhan yang menyegarkan, yang memberikan kepada kami perhentian, yang membakar hati dan jiwa kami. Supaya kami boleh terus dikuduskan, disempurnakan, dan berpartisipasi di dalam kehidupanmu sendiri. Kami berdoa supaya Engkau memberkati baik hambamu yang berbicara, setiap kami yang mendengar. Kami menyerahkan seluruh kebaktian di dunia ini. Tuhan memberkati juga. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah di dalam perikub ini, kita sekali lagi, kalau sudah baca dalam terjemahan LAI di situ ya, ini tidak ada ditulis paralel dengan Injil Sinoptik. Jadi di dalam ekspositori Injil Yohannes ini, sudah saya menghindari perikub-perikub yang sudah ada di Injil Sinoptik. Karena kita sudah pernah bahas ekspositori Injil Lukas, dari awal sampai akhir ya, 95% lah at least gitu. Lalu di dalam Yohannes ini sangat lain ya dengan Injil Sinoptik termasuk Lukas, yang termasuk Injil Sinoptik. ayat-ayat atau cerita-cerita perikub-perikub yang sudah ada di Lukas ya. Kita enggak membahas lagi gitu. Meskipun sebetulnya kalau dibahas lagi tetap selalu akan menarik dan insightful. Karena penulisan daripada Yohannes kan perspektifnya beda ya. Ditaruh di dalam setting inbooknya kan lain itu di bagian mananya itu kan berbeda dengan urutan yang ada pada Lukas gitu. Tapi kalau sudah membaca di dalam bagian ini, sekali lagi seperti di dalam bagian yang sebelumnya, sudah akan mendapati bahwa ini enggak ada paralelnya gitu di dalam Injil Sinoptik cerita ini. Ini sangat khas ditulis di dalam Injil Yohannes. Seperti sudah tahu ya, di dalam salah satu dualisme Yohannes yang terkenal itu adalah urusan antara percaya dan tidak percaya. Dan ini yang diangkat lagi gitu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, sekali lagi sudah mendapat kalimat ini ya. Ini bukan termasuk firman Tuhan, tapi ini tambahan judul. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Ada kalimat yang tidak dapat percaya. Itu penyorotan yang betul ya. Meskipun kata mengapa itu bisa, ya bisa debatable. Apakah memang kita di sini sedang membicarakan alasan, membicarakan tentang reason. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Alasannya apa gitu dalam hal ini ya. Tapi yang paling tidak, itu kalimat tidak dapat percaya. Itu memang merupakan tekanan daripada teologi Yohannes. Kita seringkali biasa bilang ini ya, percaya kepada Tuhan, enggak percaya kepada Tuhan. Seperti kayak simple sekali gitu. Waktu orang percaya kepada Tuhan, ya kita senang enggak percaya kepada Tuhan, ya sudah itu pilihannya dia gitu. Tapi waktu kita menempatkan diri sebagai orang yang enggak dipercaya. Susah loh saya. Kalau orang enggak percaya saudara dan saudara berusaha menjelaskan, orang tetap enggak mau percaya juga gitu. Itu sesuatu yang enggak gampang. Dan di situ kita sedikit mencicipi itu kesusahannya Tuhan ya. Kadang-kadang sebelum kita mengalami sendiri dalam kehidupan itu susah untuk memahami kesulitan orang lain, apalagi kesulitannya Tuhan gitu ya. Kita pikir orang enggak percaya kepada Tuhan, ya sudah enggak percaya, memang dia enggak percaya, bagaimana saya juga enggak bisa paksa dia percaya gitu. Tapi waktu diri saudara dan saya enggak dipercaya orang lain, ya bagaimanapun saudara menjelaskan tetap enggak dipercaya juga gitu. Malah dicurigai gitu ya. Saudara rasa kayak enggak rela gitu ya. Tapi kalau Tuhan mesti rela kalau enggak dipercaya gitu. Tapi ini sudah satu gerakan yang betul, maksudnya kita perlu di dalam kehidupan ini ya, mengalami, mencicipi gitu. Di dalam takeran yang sangat berbeda dengan Yesus Kristus. Tapi bagian daripada persekutuan kita di dalam penderitaan Kristus. Yaitu apa sih, waktu kita hidup memberitakan firman, menyaksikan Kristus, menghidupi kehendak Tuhan. Lalu terus kemudian mengalami penolakan. Nah di sini ya, saudara ada pilihan waktu mengalami penolakan itu saudara discourage, saudara give up gitu ya. Saudara cari tempat-tempat yang bisa menerima saudara gitu ya. Kalau kayak gini ya berarti kita belum benar-benar jadi pelayan Tuhan yang baik gitu. Atau saudara tetap melayani dengan setia. Sedikit sharing ini ya. Pelayanan kita yang dikerjakan di luar-luar pulau, di luar Jawa dan sebagainya gitu. Waktu kita pergi ke sana ya, kita selalu amiss, kita selalu terharu dengan kehausan orang untuk mendengar firman Tuhan lebih daripada orang-orang yang ada di kota Jakarta gitu misalnya ya. Yang sulit seperti kayak, ya sibuk lah ini tipikal orang kota gitu kan ya. Untuk menggerakkan satu kerinduan untuk belajar firman Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau kita pergi ke tempat-tempat yang jauh gitu ya. Saya pernah ada satu pengalaman pelayanan di satu tempat di Sumatera Utara. Ada orang yang jalan kaki itu berjam-jam itu ini, berjam-jam datang gitu. Itu sangat-sangat menggugah kita ya. Sampai saya sungkan sekali kotbah sama mereka. Karena kayaknya mereka lebih cocok kotbah kepada saya daripada saya yang kotbah kepada mereka gitu. Saya yang lebih perlu belajar kali daripada mereka, daripada mereka belajar daripada saya gitu. Lalu kita pergi ke tempat-tempat seperti itu, kita sendiri senang terbangun dan sebagainya. Waktu kita balik lagi ke Jakarta. Saya menghadapi orang-orang yang dingin, menghadapi orang-orang yang tidak tertarik untuk datang PA gitu ya. Tidak tertarik untuk belajar firman Tuhan. Yang belajar firman Tuhan juga kayaknya belajar cuma untuk knowledge doang. Tidak ada embodiment of the word of God di dalam kehidupan. Yang tidak tertarik juga untuk mengolah itu dan seterusnya. Dan seterusnya bisa discouraging di dalam hal ini ya. Tapi kalau kita membaca di dalam catatan firman Tuhan, saya akan mendapati gambaran ini ya. Ini ada kutipan dari Yesaya. Yesaya sudah mengalami ini dan Yohanes mencatat ini seperti nubuatan yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Di alam Yesaya itu bukan klimaks. Ini sebetulnya satu antisipasi, ini satu tipologi yang sebetulnya menunjuk kepada penolakan pelayanan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab ada kalimat dikatakan, waktu mereka menolak engkau, mereka bukan menolak engkau. Mereka menolak Tuhan. Mereka menolak dia, menolak yang kita percaya. Ini sangat membebaskan. Membebaskan tapi juga membersihkan emosi kita. Kita kalau gak hati-hati sih ya, waktu di dalam pelayanan kita, kita ditolak, kita gak dipercaya dan sebagainya. Kita take it to personally gitu. Memang kita harus take personally, person-personnya Tuhan maksudnya gitu. Tapi kita take personally di dalam pengertian populer ya, personally maksudnya saya gitu ya. Jadi ini gak mature sih ya, gambaran kayak begini ini gak mature sebetulnya gitu. Waktu kita terima itu, yang ditolak adalah kita sendiri. Kecuali memang kita bermasalah ya, benar-benar bermasalah. Kehidupan kita ini gak menjadi telah dan saudara gak memberitakan firman Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Saudara gak menghidupi firman Tuhan, ya ditolak. Sudahlah ditolak wajar, itu mirip Judas namanya kayak gitu. Tapi kalau saudara sudah memberitakan firman Tuhan, saudara bersaksi dan sebagainya. Tapi terus kemudian saudara mengalami penolakan seperti ini ya. Firman Tuhan itu sangat menghibur ya. Mereka sebenarnya bukan menolak kamu. Jadi kamu jangan GR, jangan GR-GR banget gitu. Itu bukan kamu yang ditolak. Mereka sudah menolak Tuhan. Lalu bagaimana menghayati kesedihan Tuhan itu. Itu yang bikin kita itu mature di dalam pelayanan kita. Saya bukan terus berputar di dalam penjelasan tentang diri sendiri. Saya kadang-kadang observe di dalam kehidupan pelayanan Tuhan ya. Ada orang yang sensitif sekali dengan keadaan dirinya kalau disalah mengerti gak diterima dan sebagainya. Jadi kehidupannya penuh dengan penjelasan tentang dirinya sendiri. Bahwa dia gak gitu dan gak gini dan gak... Akhirnya energinya semuanya habis untuk menjelaskan tentang dirinya sendiri gitu. Annoying ya saya kayak gitu. Sudah dan saya itu jadi annoying kalau kayak gitu. Seperti kayak pusatnya itu kita sendiri. Bukan tentang Tuhan, bukan tentang Kristus gitu. Jadi kita sibuk jelasin bahwa ini salah. Akhirnya pelayanan menjadi satu pelayanan yang luar biasa defensive gitu. Defensive. Defensive memperjuangkan reputasi sendiri dan sebagainya. Kalau sudah membaca di dalam Alkitab, sudah tidak mendapati itu. Sudah tidak mendapati itu. Di dalam kehidupan Yesus Kristus. Ini yang kita mau belajar ya pada hari ini. Perikop ini relatif pendek sudah ya. Tapi ada hal-hal yang kita bisa gali di dalamnya ya. Komenteri mengatakan, salah satu komentteri mengatakan ini... Saya minggu lalu kan sudah mengatakan ya ini pelayanan public ministry Yesus itu ditutup sampai kepada pasal yang ke-12 ini. Jadi setelah ini closing, setelah itu masuk pasal 13. Pasal 13 itu Yesus masuk kepada ministry yang lebih intens kepada murid-muridnya. Dimulai dengan pembasuan kaki gitu. 13, 14, 15 dan seterusnya. Pelayanan public ministry itu stop sampai kepada pasal yang ke-12. Ini pasal terakhir. Dan ini adalah perikop ke-2 terakhir sebelum kita membaca 44 dan seterusnya. Jadi kita bisa mengerti bagian ini semacam summary. Semacam summary dari pelayanan public ministry Yesus. Itu apa saya? Ya ini penolakan. Dia akhiri dengan persisten unbelief. Ketidakpercayaan daripada orang-orang yang dilayani oleh Yesus. Lalu bagaimana saya di dalam keadaan seperti ini waktu kita membaca penghiburannya yang dihadirkan oleh Yohanes. Itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya. Kita pernah mengatakan saya apa yang terjadi pada Kristus ya. Pengurapan yang pada Kristus itu bukan hanya untuk Kristus ya. Tapi juga diberikan kepada gerejanya, kepada hamba-hambanya, semuanya, saudara dan saya. Kita sudah pernah bahaskan bagian ini ya. Yesus diurapi bukan berhenti pada dirinya sendiri Calvin. Calvin mengatakan kalimat itu bukan berhenti pada dirinya tapi terus kemudian supaya diserahkan kepada gerejanya. Kita kalau ngomong urapan kita senang. Ngomong urapan, oh iya iya harus diserahkan kepada gerejanya. Memang kita juga harus ikut diurapi di dalam Yesus Kristus gitu ya. Waktu kita bicara tentang penolaan, nah itu berhenti pada Yesus saja. Kalau itu bicara tentang ketidakpercayaan, nah itu better berhenti pada Yesus saja deh. Jangan diserahkan kepada gerejanya deh bagian ini. Sudir nanggep ya maksudnya ya. Bicara pengurapan, silahkan serahkan kepada gerejanya. Kita juga mau diurapi bersama dengan Kristus. Tapi Yesus ditolak, nah itu tolong berhenti disitu saja gitu. Jangan ditransfer lagi ke gerejanya, jangan. Kita jadi orang-orang yang diterima saja. Yang ditolak ya biar Yesus gitu. Ini persekutuan dengan Yesus yang mana? Sudirnya sedang bersekutu dengan Yesus yang mana? Separuh Yesus, itu bukan heretical. Sudirnya mau bersekutu dengan Yesus di dalam keadaan pengurapannya kita terima, penderitaannya sudah stop di sana saja. Saya gak mau masuk ke dalam persekutuan dengan ini. Itu Yesus yang mana? Yesus yang separuh, yang sepertiga. Yesus yang seperempat, itu bukan Yesus yang asli. Itu Yesus palsu gitu. Gak ada kaitannya dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Itu bukan Yesus yang kita terima di bagian ini. Maka waktu kita belajar daripada bagian ini, saya menubuatkan tentang Kristus. Betul tentang Kristus. Terutama tentang Kristus. Tapi jangan lupa ya, saudara dan saya, kita pengikut Kristus. Kita menyebut diri Christian. Kita orang Kristen. Kita dipersekutukan dengan cerita ini juga. Sehingga kalimat ini ya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya kalimatnya seharusnya kita boleh katakan juga. Kalau kita mengalami persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Jadi, inti di dalam pelayanan itu apa sih, saya? Substance di dalam pelayanan itu apa? Bukan saudara memenangkan banyak jiwa sebanyak. Mungkin makin banyak saudara makin dekat dengan Tuhan. Bukan itu, saya bukan. Itu kita misleading kalau membicarakan seperti itu. Karena kalau kita bicara seperti itu, kita akan cenderung melihat Petrus dengan 3.000 orang. Itu lebih sukses daripada pelayan-pelayanan yang lainnya, yang enggak 3.000 orang dan sebagainya. Saya mengatakan kalimat ini bukan sedang mendiscourage saudara. Kalau gitu numbers enggak penting. Bukan itu ya, saya poinnya. Bukan. Tapi, kita gagal menempatkan substance yang sesungguhnya kalau kita taruh di dalam bagian itu. Tapi, sesungguhnya itu apa sih? Di dalam pelayanan itu kalau kita bisa semakin bersekutu dengan Kristus. Meskipun enggak ada hasil. Seperti di pasal 12. Ini setelah pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yesus bukan enggak pelayanan kan dia. Yesus selalu mengerjakan apa yang dari Bapaknya, mengatakan apa yang dari Bapaknya. Terus ditutup. Kesimpulannya apa? Summary-nya apa? Summary-nya adalah penolaan. Summary-nya adalah orang tidak percaya. Saya antisipit sedikit ya. Anyway, kita sudah baca juga sih ayat ini tadi kan. Bukan enggak ada yang percaya sama sekali sih. Banyak juga yang percaya kepadanya. Katanya Yohanes. Tetapi ada tetapinya. Tetapi terus orang-orang ini adalah orang yang ya kayak, ya gimana ya? Percaya, dibilang percaya. Ya percaya. Yohanes bilang percaya. Ya itu percaya. Tetapi, karena orang farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang. Karena mereka takut dikucilkan dan sebagainya. Ini loh saya. Ini akhir daripada pelayanan publik ministry Yesus kayak begini. Lalu apa saya? Yesus gagal gitu. Yesus kurang berhasil, kurang powerful di dalam pelayanannya. Bukan. Sudah dinubuatkan sudah di dalam kitabnya biaya saya. Ini bukan excuse. Tentu saja bukan excuse. Itu menjadi excuse kalau saudara dan saya kita enggak memberitakan firman Tuhan. Kita enggak menghidupi firman Tuhan. Dan ini betul-betul akan menjadi excuse. Penolakan. Atau saya percaya gereja kalau enggak memberitakan firman Tuhan. Kayaknya enggak compatible dengan penolaannya. Justru malah diterima kayaknya oleh dunia. Kalau gereja berhenti memberitakan firman Tuhan. Berhenti memberitakan kebenaran. Kayaknya justru malah potensi lebih gampang diterima. Hamba Tuhan kalau enggak memberitakan kebenaran apa adanya. Bisa lebih populer. Bisa lebih diterima gitu. Lebih enggak ada musuh. Lebih enggak ada yang keberatan dengan hamba Tuhan itu. Kalau kita counseling. Kita counseling bisa coba mengerti kesulitannya jemaat. Kita coba mengerti. Orang yang di counseling kayak gini seneng sekali. Dia mengerti. Iya kamu susah. Iya saya ngerti kesalahan. Iya sih memang dia itu enggak benar. Wah lebih seneng lagi gitu ya. Atau saudara diagnosa gitu ya. Lu ini ada borok gitu. Lu ini ada borok dan persoalan itu disini. Itu mungkin minggu depan enggak counseling lagi. Langsung selesai counselingnya. Karena orang enggak seneng. Counseling kayak gitu itu enggak seneng. Orang lebih seneng. Orang lebih seneng deception sebetulnya. Itu sudah ditulis di dalam Yohanes. Orang itu lebih mencintai dusta daripada kebenaran. Waktu dikatakan yang benar. Apa adanya itu orang enggak seneng. Kenapa saya masih dibilang kayak begini. Karena manusia enggak mencintai terang. Manusia lebih mencintai kegelapan. Saudara dan saya. Kita by our sinful nature. Kita lebih mencintai kegelapan daripada kita mencintai terang. Kita lebih suka berada di dalam deception-deception itu. Yang menyelubungi kelemahan kita. Yang bikin kita terus akhirnya ya tetap kayak begitu. Enggak pernah bertumbuh. Karena kita enggak tertarik untuk dengar kebenaran. Dan diagnosa yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kita coba membela diri dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Tapi balik lagi saya. Kepada bagian ini ya. Yesus memberitakan kebenaran. Yesus datang sebagai terang. Ya resikonya ya itu adalah itu sih. Penolakan. Tapi penghiburannya adalah bahwa ya inilah. Dengan demikian juga nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu sudah diperlakukan. Seolah-olah ini mau mengatakan. You are on the right track. Itu penghiburan yang kita sudah pernah bahas di ini kan. Kotbadi Bukit. Kotbadi Bukit kalau sudah baca. Di dalam Injil. Matius disitu. Berbicara tentang penganiayaan ya terakhir. Itu penghiburannya. Bersuka cita dan bergembilalah karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Penghiburan. You are on the right track gitu. Kalau saudara justru diterima kanan-kiri disenengi luar biasa dan sebagainya. Dan hati-hati. Saudara mesti sangat hati-hati. Di dalam keadaan yang seperti ini. Ini sebetulnya kita sedang melayani dengan benar atau tidak. Sekali lagi ya. Waktu Tuhan Yesus menutup public ministry ini. Yang dialami, yang dituai disitu ya. Yang diperoleh oleh dia itu adalah ketidakpercayaan ini. Tapi ini sudah dimubuatkan oleh Yesaya. Kalau sudah membaca di dalam Yesaya. Pasal 6 ini so called ini ya. So called hardening motif. Motif pengerasan ya. Itu pengerasan hati. Harden. Hardening motif dari Yesaya. Sulit ya. Panggilan seperti ini. Yesaya itu dipanggil. Ini sangat unik sih. Kalau sudah melihat di dalam Yesaya itu kan. Panggilan itu namanya. Kalau di dalam prophetic writings itu ya biasanya di pasal-pasal awal. Pasal 1, pasal 2 paling telat kali ya. Tapi kalau sudah baca Yesaya. Panggilannya itu mulai pasal 6. Ini kan dia menarik gitu. Kenapa ditaruh di dalam pasal 6. Lalu disertai dengan motif hardening. Ini muncul bukan cuma di dalam Injil Yohanes. Tapi juga di dalam Injil yang lain ya. Dikutip di dalam bagian Matius misalnya dikutip waktu membicarakan tentang parable. Membicarakan tentang perumpamaan. Tapi di sini Yohanes menempatkan kutipan ini Yesaya. Di akhir daripada pelayanan publik ministry Yesus. Lalu mengutip bagian daripada Yesaya ini. Siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga. Ia telah membutakan mata dan mendigilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata. Menanggap dengan hati. Lalu berbalik. Sehingga aku menyembuhkan mereka. Menakutkan Yesus membaca ayat ini. Ya saya percaya orang-orang seperti Calvin. Seperti Besa dan sebagainya. Pasti juga membaca ayat-ayat seperti ini. Sehingga mereka percaya doktrin double predestinasi itu ya. Tergantunglah bagaimana Sudara mendifinikan double predestinasi itu. Saya tidak sedang kelas PA atau seminar disini. Kita lewati saja bagian itu ya. Tapi kalau Sudara melihat disini kan memang ada elect. Ada reprobate. Betul kan ya. Di dalam air yang ke-40 itu loh. Ia telah membutakan mata. Mendekilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata. Dan menanggap dengan hati. Lalu berbalik. Sehingga aku menyembuhkan mereka. Teologi reform sendiri bergumul saya dengan ini. Dan ada diversity ya. Kalau sudah melihat dari pandangan supralapsarian, infralapsarian, dan sebagainya. Saya pernah bahas. Waktu di pembahasan Canons of Dort itu posisinya ya. Mengikuti Agustinus itu pandangan infralapsarian. Pengaruh daripada orang-orang reform di Jerman ya. Khususnya itu. Dari Bremen dan sebagainya yang hadir di Dordrecht. Tapi kalau sudah membaca Beza, penurut saya Calvin di Genev. Dia definitely termasuk salah seorang yang sangat men-establish doktrin supralapsarian. Kalau sudah melihat di dalam teologi reform ya. Ada yang cenderung kepada pandangan supralapsarian. Beza menulis kenapa kejatuhan itu bukan hanya perlu. Tapi juga beautiful malah dia bilang gitu. Kejatuhan is something yang beautiful. Tentu saja bukan tanpa gambaran ini ya. Big picture, kedaulatan Tuhan pada akhirnya dan sebagainya. Dia pakai ilustrasi yang sangat menarik. Dia bilang ini ya. Jam. Sebelum orang di Isma pakai ilustrasi jam. Clock. Beza sudah pakai ilustrasi itu. Dia bilang seperti jam. Jam itu ada girna yang ke kanan, ada girna yang ke kiri. Enggak semua orang itu jalan ke arah yang sama. Ada yang jalan ke arah yang sebaliknya. Enggak semua gir di dalam jam itu semuanya ke kanan. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Dunia itu seperti jam. Dan itu diatur oleh Tuhan. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Tapi semuanya itu beautiful. Beautiful juga. Saya pakai gambaran seperti ini ya. Sedikit bisa menolong kita. Tapi tetap enggak meniadakan pertanyaan misteri tentang ini ya, problem of evil. Tetap enggak bisa dijawab sepenuhnya. Dan Alkitab juga enggak berusaha untuk menjawab sepenuhnya. Sampai memuaskan, sampai kita enggak ada pertanyaan lagi. Kalau sudah dia baca tulisan orang-orang salahnya, mereka bergumul dengan itu. Maka balik lagi kepada ini ya. Tadi saya bilang, waktu itu dibilang, mengapa? Itu kan berarti kita bicara tentang alasan. Mengapa orang Yahudi tidak percaya? Terus ayat 39 ada karena. Nah inilah berarti jawabannya gitu kan. Mengapa? Karena. Karena itu sebab. Sebabnya daripada mengapa itu kan. Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga. Ia telah membutakan mata dan mendigilkan hati mereka. Tapi kalau sudah dia baca di dalam ini ya. Maksudnya gini saya. Kita mesti sedikit hati-hati ya. Supaya. Supaya enggak masuk ke dalam pandangan hiper supra lapsarian, ultra supra lapsarian gitu ya. Ini betul-betul bisa menakutkan akhirnya gitu. Tapi kalau sudah baca dalam konteks secara biblical teologi ya. Di dalam Yesaya gitu. Itu kalimat itu sih. Itu muncul di dalam pasal yang keberapa. Kalau kita melihat. Mari kita buka ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Saya membaca ayat yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-6. Kan ayat 9 itu mengatakan. Pergilah katakanlah kepada bangsa ini. Dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras. Buatlah telingannya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telingannya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini kan ayat asli nih ya. Di pasal berapa suai. Pasal 6 kan ya. Lalu sebelum pasal 6 ada apa? Halaman kosong. Ya enggak lah. Seperti biasa. Sebelum pasal 6 ada pasal 5, 4, 3, 2, dan 1. Coba saudara lihat di dalam pasal 1, pasal 2. Pasal kita enggak bisa baca ini pasti ya. Pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Lalu masuk kepada pasal 6. Apa yang terjadi di situ? Bukan enggak ada pemberitaan Tuhan ya sebelumnya. Bukan enggak ada pemberitaan firman Tuhan. Tetapi Israel mengeraskan hatinya. Enggak tepat saya disini kalau kita membicarakan tentang apa itu ya. Strict order. Siapa penyebab siapa dan sebagainya. Karena itu saya cenderung persuaded dengan ini ya. Dengan gambaran dari komentari ya. WBC menulis seperti ini. Saya baca ya. The statement sounds like naked predestinarianism. Maksudnya ini ya pasal yang kita baca. Naked predestinarianism. Even irresistible reprobation. Sudra ini gubyon, canon of dirt ya. Canon of dirt yang ada ya. Paling juga irresistible grace. Ini irresistible reprobation. But it was neither so intended nor would it have been so understood. Di dalam konteks Yohannes. The language used has a long history in biblical thought. In Exodus it is frequently said that God hardened Pharaoh's heart. And it's frequently that Pharaoh hardened his own heart. Jadi Tuhan mengeraskan hati. Firaun. Firaun mengeraskan hati. The relation between the two actions is never explained. Menurut komentari ini. Kita masih hati-hati di dalam hal ini ya. Untuk gak bikin apa ya ini ya. Kalau kita bicara segala sesuatu kan masih terkait ya. Kita bicara tentang komunikatio idiomatum. Komunikasi dua natur Christus gitu kan. Kita orang reform kan kita bilang ini kept distinctive ya. Gak terjadi komunikasi di dalam pengertian. Yang disini mencampuri kesini. Yang disini transfer kesana ya. Ini kan tipikal reform kan ya. Kalau kita konsisten dengan kristologi ini. Kristologi reform ya. Dan waktu kita bicara tentang kedaulatan Tuhan. Waktu kita bicara tentang kejatuhan manusia gitu ya. Jangan rilit-rilit sembarangan. Yang ini karena ini. Ini karena ini dan sebagainya. Itu nanti kristologi kita jadi bagaimana gitu. Sistematic teologi itu mesti koheren. Kita gak bisa percaya kristologinya gini. Terus tentang kedaulatan. Dan gak bebas bicara gini. Semuanya amburadul. Gak ada kaitannya dan sebagainya. Terus kita bilang suka-suka gue dong. Gue mikir kayak begitu. Gak bisa. Itu bukan sistematic teologi. Itu unsistematic teologi namanya. Itu gak koheren di dalam hal ini. Ini satu misteri. Dari sisi Allah. Dari sisi Allah. Allah yang mengeraskan hati. Tidak membuat mereka percaya. Dari sisi manusia. Mereka yang gak percaya kepada Tuhan. Kita mesti mencukupkan diri dengan kalimat ini. Sekali lagi ya. Dari sisi manusia. Manusia yang menolak Tuhan. Manusia yang gak percaya dari free will. Out of his and her free will. Menolak Tuhan. Dari sisi Tuhan. Dari sisi kedaulatan Tuhan. Tuhan yang membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Supaya mereka tidak melihat dengan mata dan menangkap dengan hati. Sehingga Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan gak kasih kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Menurut ayat ini. Jadi jangan. Yang dari sisi manusia jangan dilempar ke sana. Yang dari sisi Allah jangan dilempar ke sini. Main lempar-lemparan kayak begini ya. Kristologi kita jadi kacau. Tapi pertanyaannya sih. Siapa yang mau memikirkan kaitannya kristologi reform sama ayat ini itu siapa? Kita bilang itu kristologi-kristologi. Ayat ini ya. Ayat ini ya. Itu urusan ini ya. Semuanya terkeping-keping. Fragmented. Highly fragmented dan sebagainya. Sehingga kita susah ya mengerti. Susah juga mengerti di dalam hal ini. Perspektif yang benar ini dinyatakan di dalam Alkitab. Ada satu misteri juga di dalam hal ini. Dan kita mesti memikirkan kedua perspektif ini secara bergantian. Ada saatnya, ada saatnya. Sudah memikirkan dari perspektif kedaulatan Tuhan. Ada saatnya kita memikir dari perspektif manusia. Ada saatnya. Masing segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk memikirkan kedaulatan Tuhan. Ada waktunya. Ada waktunya. Sudahnya mesti memikirkan dari perspektif manusia. Ini manusia yang menolak. Jangan dilempar-lempar kepada kedaulatan Tuhan. Ada waktunya juga. Sudah memikirkan. Ada saatnya. Ada kairosnya. Sudah memikirkan dari perspektif kedaulatan Tuhan. Nah inilah saya. Kalau kita bisa menghayati dengan benar. Saya percaya kehidupan kita itu akan menjadi lincah ya. Termasuk di dalam menghadapi penolakan itu. Yesus di dalam bagian yang lain. Bukan di dalam ini ya Pak. Fahir ikut yang kita baca. Dia mengalami penolakan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Meskipun gak ada hasil. Padahal murid-muridnya lebih ada hasil. Mereka bersuka cita itu. Setan-setan ditaklukkan dan sebagainya. Tapi Yesus seperti kayak gak ada hasil. Tapi Yesus kemudian mengatakan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Sebab itulah kehendakmu. Yesus bicara tentang kedaulatan Bapaknya disitu. Ada saatnya Yesus ya. Ada saatnya. Kita kembali kepada bagian ini ya. Waktu saudara membaca. Yang lebih menarik sebetulnya. Seperti dikatakan oleh Gerhard von Rath. Seorang teolog PL ya. Gerhard von Rath dia mengatakan. Kita jangan konsentrasi ke kira-kira ya. Maksudnya kita jangan konsentrasi kepada hardening. of the heart. Lalu kemudian kita menikmati lagi gitu. Gini loh saya. Calvin itu mengatakan. Ini waktu kita bicara double predestination dan sebagainya. Kita bicara election reprobation. Itu adalah terrible decree. Itu adalah decretum horribilis. Itu horrible, terrible decree. Jadi kita jangan suka berurusan dengan itu. Itu Calvin yang mengatakan. Maksudnya ini is a terrible decree. Tapi saya khawatir orang reform sekarang suka ya main-main dengan this terrible decree gitu. And they claim themselves Calvinist lagi ngomongnya gitu. Padahal Calvin sendiri ini terrible decree. Kita mesti hati-hati. Kita mesti deal carefully dan sebagainya. Karena it is a terrible decree. Ini adalah biblical decree yes. But a terrible one gitu. Maksudnya gini loh saya. Waktu kita bicara tentang reprobat dan sebagainya. Hati kita itu harusnya gentar gitu. Kita bukan membicarakan dengan pongah, dengan congkak, dengan confidence, dengan kepastian. Memang Tuhan maunya kayak gitu gitu. Lu mau apa gitu. Kalau orang gak diberi kesimpatan ya sudah dia sampai mati ya gak akan bertobat gitu. Karena itu memang maunya Tuhan. Lalu bagaimana dengan ayat di firman Tuhan mengatakan Tuhan sendiri itu gak bersuka cita dengan kematian orang fasik. Ini gak bentur loh saya dengan double predestinasi. Gak bentur sebetulnya. Tapi sudah perhatikan ya ayat ini. Tuhan itu gak bersuka cita dengan kematian orang fasik. Ya sekarang banyak orang seperti kayak bersuka cita dengan kematian orang fasik gitu. Itu gak seperti Tuhan emosinya. Emosinya lain dengan emosinya Tuhan. Seperti dia dingin sekali ya Tuhan itu bukan bersuka cita terhadap kematian orang fasik. Itu jelas sekali di dalam Alkitab. Maksudnya explain as tertulis ya. Maka waktu kita membaca kalimat ini ya membutakan mata, mendigikan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata dan lain-lain. Sudah mesti takut baca kalimat ini. Bukan dengan spirit syukurin lu. Lu menolak ya. Memang lu dasar sudah bau-bau belerang, reprobat gitu. Memang lu bilang itu inilah apa? Another realm gitu. Ini terus kayak gini. Terus kita bicara kedaulatan Allah. I don't think ini reform. Ini sama sekali bukan reform sebetulnya gitu. Seperti mirip reform sebetulnya ya dalam hal ini. Ini kalimat yang dikatakan dengan berat gitu. Cuma masuk kalau Yesaya. Yesaya merespon berapa lama sampai berapa lama. Berapa lama sampai berapa lama gitu ya. Ini respon yang wajar gitu. Yesaya bukan pergi kan. Oh jadi gitu. Oh jadi dibutakan ya. Oke siapa takut. Dia mulai kotba gitu ya. Kotba setadu-setadu. Gak apa-apa ditolak gak apa-apa. Memang Tuhan mau keraskan hatimu kok gitu misalnya. Gambaran kayak begini. Ini kedagingan ya. Karnal. Kemarahan dan sebagainya. Kecongkaan. Yang gak cocok dengan gambaran Tuhan gitu. Dan kalau sudah percaya dengan Tuhan ala reform yang kayak begini ya. Saya percaya itu Tuhan yang palsu. Itu bukan Tuhan yang benar. Itu bukan Tuhan yang di dalam teologi reform sebetulnya. Karena Calvin sudah mengingatkan kita. This is a terrible decree. Kita mesti handle ini carefully. Tuhan membutuhkan mata mereka. Mendegilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata. Dengan menanggap dengan hati. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka ya. Von Rad bilang. Tadi saya keputus ya. Interapsinya panjang sekali. Von Rad bilang ya. Ini kita mesti baca di dalam konteks salvation history gitu. Termasuk kalau sudah baca di dalam Israel ya. Setelah bilang kalimat itu. Setelah itu menuju kepada cerita apa. Ada remnen gitu. Ini bukan berhenti pada cerita reprobate. Terus syukurin lu kapok gitu kan. Terus abis itu lu ke neraka. Penghakiman. Gak bisa melarikan diri. Irresistible reprobation. Bukan itu. Kalian klimaksnya bukan di sana. Klimaks daripada hardening motive. Ini adalah keselamatan untuk yang lain. Sudara baca itu sangat jelas di dalam tulisan Paulus. Kalau sudah baca di dalam Roma. Itu pasal yang ke-11 terakhir. Tuhan mengeraskan Israel. Ini kan dibaca dalam konteks salvation history. Kemudian dia bergerak kepada Gentiles. Kepada bangsa-bangsa lain. Bicara salvation. Kita gak bisa bicara reprobation without salvation. Sekali lagi ya. Ini the beauty daripada teologi Nefondrat. Betul. Reprobasi betul. Ini bukan cuma distinctively reform. Memang ini kreasinya orang reform mengajarkan doktrin. Bukan. Bukan kreasinya orang reform. Memang ajaran Alkitab. Reprobasi. Yes. Betul. Memang bicara reprobasi. Alkitab membicarakan reprobasi. Tapi sudah jangan kehilangan konteks. Ini bicara. Ini bicara apa? Bicara tentang keselamatan masih. Kenapa kalimat ini diucapkan. Ditulis oleh Yohanes. Karena masih ada pengharapan. Bahwa orang-orang di sini. Ini kesempatan terakhir. Kamu jangan mengeraskan hatimu. Karena di dalam sejarah. Sudah dicatat. Ada orang lain yang mengeraskan hatinya. Bahwa Tuhan juga mau mengeraskan hati mereka. Hopefully setelah baca kalimat ini kamu bertobat. Ini panggilan terakhir sebetulnya. Tapi mereka yang tidak dengar. Mereka tidak dengar. The setting adalah mereka yang tidak dengar. Mereka tidak dengar. Mereka bukan cuma tidak dengar panggilan kalimat-kalimat keras. Kalimat undangan selembut apapun. Mereka juga tidak dengar. We have to carefully bicara hal ini. Karena Calvin bicara ini terrible degree. Tapi poin saya adalah. Kalau betul-betul reprobate. Memang reprobate. Mau bicara kalimat halus. Mereka tidak dengar. Bicara kalimat sekeras apapun. Teguran sekeras apapun. Tidak dengar juga. Tidak dengar. Tetapi kalau orang-orang itu adalah orang pilihan. The good news adalah. Bicara kalimat sekeras apapun. Bahkan bicara kalimat seperti ini. Tuhan membutakan mata dan menenggilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata. Itu justru membawa kepada pertobatan. Ini yang dimaksud vonrat. Waktu bicara kalimat seperti ini. Jangan lupa. Ini dalam konteks salvation history. Coba baca Roma. Setelah Paulus bilang. Tuhan mengeraskan hati orang Israel itu ya. Orang Israel mengeraskan hatinya. Karena dia membuka. Keselamatan kepada bangsa. Lebih besar ceritanya. Bukan berakhir kepada cerita pesimis. Oh diakhiri dengan cerita reprobate. Sudah lah baca di dalam Yesaya. Sama bicara tentang remnence of Israel. Ada bicara remnence. Bukan diakhiri dengan penolakan itu. Bukan. Di sini juga termasuk. Waktu bicara penolakan. Ini bukan berhenti kepada penolakan. Kalau kita berhenti kepada penolakan. Termasuk kalau kita. hamba Tuhan ya. Pelayan-pelayan Tuhan menghayati ini. Berhenti penolakan. Saya khawatir kita jadi. Berakhir dengan sakit hati. Tersuai pelayanan kita gitu. Berakhir dengan apa ini ya. Luka gitu. Yang gak bisa disembuhkan. Karena kita gagal melihat the bigger picture. Which is gagal melihat the bigger picture. Berarti gagal percaya kedaulatan Tuhan kan sebetulnya. Ini di ironical kan itu kan sebetulnya. Kita bilang kita menekankan ini ya Pak. Double predestinasi. Ini kedaulatan ilahi. Calvinist dan sebagainya. Tapi kita gagal lihat the bigger picture-nya. Yaitu salvation history. Ini apa gak ironis saya kayak begini ini. Sekali lagi ya. Ini insight yang penting menurut saya. Tetap saya waktu bicara reprobat ya. Bicara reprobat. Sudah jangan kehilangan fokus injil. Di dalam ini ya. Calvinism seperti kayak seolah-olah ada dua cabang gitu. Saya mesti hati-hati di sungai kalimat ini. Apalagi di kotbah ya. Kita mau melihat ini kedaulatan Allah ya. Election reprobate under God's decree. Di atas itu God's decree gitu. Kedaulatan Allah. Lalu ini elect reprobate ya. Atau kita melihat di dalam perspektif injil gitu. Centernya itu injil gitu. Von Rath bilang waktu bicara ini. Bicara reprobat bicara ini. Bicara penolakan. Pengerasan hati. Hardening motif. Which is reprobate kan sebetulnya kan ini. Jangan lupa tetap lihat dari konteks salvation history. Injil. Saya bicara injil. Ini tetap undangan percaya kepada injil. Perhapus undangan terakhir kali ya. Untuk mereka yang mengeraskan hati. Supaya berbalik dan tidak mengeraskan hati. Saya tertarik. Saya mendengarkan Matthius Passion ya. Jadi ini apa. Yohan Sebastian Bach ada satu bagian menarik pasti ya. Tapi ada satu bagian itu so beautiful. Waktu. Waktu Yesus bicara di antara kamu ada yang mengkhianati aku. Wah panik semua murid-murid ya. Is it I? 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 Aku ke Tuhan, aku ke Tuhan, aku ke Tuhan. Kita tahu di dalam cerita objektif yaitu Judas gitu kan ya. Lalu terus kemudian diresponi dengan satu himla yang very-very touching. Kalimatnya itu. Akulah Tuhan. Akulah Dia itu. Akulah yang menyangkali. Aku perlu bertobat. Highly reflective ya Soe waktu mendengar kalimat itu gitu. Ini bukan dijawab secara objektif. Tapi refleksi subjektif. Kalau jawaban objektif ya ya Judas lah pasti gitu. Is it I? Is it I? Is it I? Kita baca cerita itu. Kita diem dalam hati. Aduh is it I? Judas kan jawabannya gitu kan. Habis ini Judas. Tapi bukan digarap seperti itu oleh Yohan Sebastian Bach. Lagu berikutnya aku. Maksudnya si Judas itu saya gitu. Sayalah Judas itu yang mengkhianati. Aku yang mengkhianati Engkau Tuhan. Aku perlu bertobat. Ini loh Soe. Bahkan cerita Judas pun ya. For the elect. Itu gak menjadi satu cerita ancaman gitu. Ada orang denger kotba itu sangat gak clear conscience-nya Soe. Dia selalu berasa dia yang di judge gitu ya. Ngomong apapun dia berasa dia yang dipocokin gitu. Soalnya paranoia duluan. Gak ada clear conscience. Orang kayak begini mendengar bukan bersama dengan roh kudus. Gak tahu bersama dengan roh yang lain kayaknya. Karena dia setiap kali firman Tuhan yang seharusnya jadi undangan keselamatan. Bagi dia jadi undangan penghakiman coba. Ya memang waktu Injil diberitakan kan selalu ada pedang dengan dua mata kayak begitu kan. Menyelamatkan dan menghakimi. Tapi ada orang yang suka nih itu kesukaannya denger nih itu. Saya dihakimi ini. Saya dihakimi ini. Kalaupun kita dihakimi itu kan berarti kesempatan supaya kita boleh bertobat. Berarti Tuhan masih menegur kita. Berarti Tuhan masih menyayangi kita. Karena dia menghajar mereka yang disayangin. Tapi orang gak bisa pikir kayak begini. Saya sudah dihakimi ini. Pendeta ini prejudis kepada saya gitu ya. Saya lagi di ini apa. Ini kotba penuh dengan kebencian. Dan seterusnya dan seterusnya. Persoalan orang kayak begini ini ya. Kita masih mendoakan supaya dia gak terus kayak begini. Kalau menghayati kayak begini terus ya. Ya ini lebih mirip ciri reprobat loh betul. Ini ciri reprobat kayak begini. Gak bisa denger kalimat teguran sama sekali. Itu kalau bukan reprobat apa. Kalimat teguran itu sebenarnya kan justru karena Tuhan masih mencintai kita. Maka Tuhan menyelamatkan kita. Saya pernah cerita kepada saudara ya. Saya pergi ke satu gereja. Katedral yang besar bersama satu teman gitu. Kayaknya memang dia bukan Kristen sih gitu. Kalau saya kagum dengan pekerjaan Tuhan di masa lampau. Ini The Great Cathedral. Dia pikir apa? Dia pikir the corruption of the church. Loh kok lain gini sih mikirnya gak ngerti loh. Dia pikir lu jangan pikir gereja itu gini. Oh padahal luar biasa negatif. Ini gereja ini kaya gak melihat orang miskin. Luar biasa negatif. Saya gak kepikir sebagian itu. Mungkin saya terlalu naif juga kali ya. Tapi dia kayaknya terlalu melihat keburukan. Di dalam dunia ini. Ada orang itu pikirnya selalu negatif. Pikir firman Tuhan juga negatif. Pikir reprobat negatif. Tapi kalau balik lagi Yesus ya. Ini perkataan seperti ini diberikan. Kalimat-kalimat yang keras. Termasuk ya. Nubuatan Yesus ya sampai dikutip. Dan ini sudah di akhir-akhir daripada publik ministry Yesus. Pembacanya Yohanes. Masih diundang sebetulnya. Untuk percaya gitu. Repent. Believe. Jangan terus mengeraskan hati di dalam ketidakpercayaan seperti ini. Terakhir saya. Namun banyak juga diantara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang farisi mereka tidak mengakuinya. Berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah inilah Tantangan kan sampai sekarang. The virtue of courage. Courage to witness. The courage to witness. Berani mengakui identitas kita di publik. Bukan cuma di gereja. Tapi di tempat publik. Saya bukan mau mengajarkan sudah jadi religious freak gitu ya. Apa-apa. Setiap tiga kalimat sekali keluar Tuhan Yesus gitu misalnya ya. Setiap tiga kalimat ya. Harus ada muncul kalimat Tuhan Yesus. Ya enggak lah saya enggak. Bukan itu maksudnya. Tapi di dalam pengertian keberanian yang tulus. Waktu kita tampil di dunia. Kita membawa identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ini satu pergumulan bukan sesuatu yang taken for granted. Sesuatu yang perlu penyangkalan diri di dalam hal ini. Waktu kita membaca. Memang di dalam ayat ini dikatakan. Banyak di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tapi mereka lebih takut. Mereka takut dikucilkan. Sudara perhatikan ya. Ini prinsip ya. Waktu orang berjalan di dalam kebenaran. Itu ada korban komunitas. Bisa ada korban komunitas. Sudara pikir gini. Jangan cuma pikir. Oh ya itu betul. Kok di gereja bidat kayaknya susah banget keluar gitu. Karena sudah terlalu terikat dengan komunitas. Sudara dan saya di gereja ini juga gak kebalu. Sudara berjalan di dalam kebenaran. Tetap menjaga kesucian hati dengan tulus dan sebagainya. Sudara bisa gak nyambung dengan komunitas. Sudara bisa memilih. Lebih baik saya diterima di komunitas. Saya mesti pinter-pinter berselancar. Mengikuti jalan arah angin kemana gitu. Ya inilah saya. Orang-orang penakut. The coward. Orang-orang penakut yang gak berani menghidupi kebenaran. Sebetulnya gitu. Karena dia terus kalau bisa bagaimana diterima di dalam komunitas. Bisa berselancar dengan rapi. Di gereja pun juga ada persoalan kayak begini. Di gereja. Bukan cuma di dunia, di luar sana. Di gereja pun juga ada persoalan kayak begini. You have to conform to the community. Jangan bicara yang menyinggung komunitas. Sudara mesti bicara yang conforming the community dan sebagainya. Untuk apa sudah ya? Persekutuan kayak begini untuk apa? Kita mulai ini di satu gereja. Satu gereja yang semua orang kayaknya baik-baik dan sebagainya. Tapi pekerjaan Tuhan juga gak maju gitu. Gak bisa ada pergerakan apa-apa. Tapi sudara jaga nice relationship dengan semua orang. Saya bukan berarti semakin sudara bad relationship. Semakin sudara mengikut Tuhan. Yang gak tentu juga memang gitu ya. Jangan ditafsirin di bawur gitu. Tapi yang kita baca di dalam Alkitab ya. Kita ketemu kalimat ini bukan sekali dua kali gitu. Perlu korban komunitas di sini. Takut dikucilkan itu apa? Mereka takut dikucilkan maksudnya apa ya? Karena memang ini menakutkan gitu. Sudara kayak gak ada persekutuan jadinya gitu. Sudara jadi kayak kehilangan orang-orang yang bisa mendukung sudara di dalam kehidupan. Sudara mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kehilangan ya ini kehilangan security di dalam dunia ini. Networkingnya habis semua setelah ini. Kalau percaya kepada Yesus Kristus. Sudara memilih yang mana di dalam hal ini? Kalau di dalam kalimat ini sangat tegas ya. Yohanes macam-macam. Mereka lebih suka akan kehormatan manusia. Daripada kehormatan Allah. Saya sudah bahaskan ya sudah sebelumnya ya. Itu hormat ya. Barang siapa melayani aku katanya Yesus. Dia dihormati oleh Bapakku. One of the most basic human needs ya. Honor, dignity, kehormatan. Tapi kehormatan ini dari Bapak. Kita semua bahas kan sobat begini. Ini sekali lagi ya. Mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Mereka menukar. Menukar. Menukar honor, kehormatan ini yang dari Allah ditukar dengan kehormatan manusia. Memang sih manusia kalau di dalam kehidupan itu dia enggak punya spiritual taste ya. Kalau dia enggak punya spiritual eye, kalau dia enggak punya spiritual ear, spiritual nose, whatever lah istilahnya ya. Semua panca indera itu. Yang semuanya spiritual. Akhirnya gimana sih? Akhirnya kita akan sangat gampang persuaded terbujuk dengan penghormatan-penghormatan yang kelihatan. Sekali lagi ya. Kita kalau lebih rentan terhadap penghormatan-penghormatan daripada manusia yang kelihatan. Itu only showing bahwa kita enggak punya deep relationship dengan Tuhan. Kalau kita punya deep relationship dengan Tuhan, saudara enggak pusing dengan penghormatannya manusia. Karena penghormatannya Allah itu cukup. Tapi orang yang enggak ada deep relationship dengan Tuhan, dia khawatir sekali terhadap penilaiannya orang lain. Sangat khawatir. Dia berusaha membuktikan supaya penilaian daripada orang lain itu benar terhadap dirinya. Only showing dia enggak ada good relationship dengan Tuhan. Makanya sibuk mencari pembenaran di reputasi dan sebagainya. Tapi seseorang yang dihormati Allah, entah dia dihormati manusia atau enggak dihormati manusia. Itu is not an issue. Memang ini satu pergumulan seumur hidup sih. Kita masih bergumul di dalam kelemahan-kelemahan seperti ini. Tapi inilah Injil. Injil itu percaya kepada Yesus Kristus. Termasuk ini. Termasuk ini Injil. Injil itu bukan cuma nanti kalau lu percaya Yesus Kristus nanti lu mati, lu di sorga aja. Itu Injil kayak begitu. Kemarin saya di persekutuan Pemuda, PA Pemuda. Kita bahas tentang ini. Injil. Good news, the best news ever. Injil sebagai good news, even best news. Tapi kita seringkali bikin Injil itu urusannya cuma dunia yang akan datang. Misalnya kalau kita penginjilan. Bapak kalau mati Bapak yakin enggak kemana? Urusannya kan sama dunia yang akan datang. Saya bukan bilang ini totally salah ya. Alkitab juga bicara Injil untuk dunia akan datang juga, betul. Afterlife, betul. Tapi setiap kali bicara Injil selalu ngomongnya adalah nanti kalau mati, kalau mati. Sudara enggak bisa bikin Injil menarik di dunia disini dan sekarang. Atau enggak ada artinya Injil itu untuk dunia disini dan sekarang. Artinya cuma nanti kalau mati, mati terus masuk sorga itu. Memang itu panjang sih, kita tahu panjang. Hidup Sudara sepanjang-panjang dibandingin kekekalan itu nothing. Satu titik pun sudah kepanjangan. Kita tahu secara teori, cuma masalahnya orang itu hidup disini dan sekarang. Bukan hidup di dunia akan datang. Enggak semua orang itu punya sense kehidupan yang akan datang. Mungkin kita kalimat kayak begini pun, kita sendiri juga enggak betul-betul menghayati meditation on the future life seperti Calvin. Tapi terus kita bicara Injil, kita bicara untuk dunia yang akan datang. Nah untuk dunia yang sekarang apa sih? Enggak menarik ya kayaknya Injil gitu. Nah inilah saya persoalan di dalam kekristenan. Gagal menghidupi Injil di dalam dunia disini dan sekarang. Lalu cuma bisa ngomong Injil relevan untuk dunia yang akan datang. Di dalam pekerjaan saudara, di dalam family, di dalam... Urusan even lesser time dan sebagainya. Itu embodiment dari the word of God. Injil itu hidup itu gimana? Bagaimana itu hidup di dalam kehidupan saudara? Karena kalau enggak ya, kita ngomong-ngomong gini. Ngomong-ngomong gini. Sudah dengar kayak teori-teori yang beautiful, idealis dan sebagainya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita enggak berubah. Enggak dikuasai oleh Injil. Tetap aja dagangnya sama persis gitu. Cara belajarnya sama, kehidupan keluarga sama. Enggak ada Injilnya sebetulnya di dalamnya gitu. Lalu kita terus ngomong Firman Tuhan Injil. Lama-lama saya jadi lamentasi bersama dengan Yesaya. Tuhan siapa yang percaya kepada pemerintahan kami gitu ya. Itu terus terang bukan penghiburannya ambat Tuhan sih. Pasti tertolak. Ketertolakan ini sudah pasti tidak terhibur karena tertolak itu pasti gitu ya. Tapi juga karena sedih di dalam pengertian karena Firman Tuhan itu embodiment-nya bagaimana gitu. Embodiment dalam kehidupan sehari-hari di dalam berbagai macam disiplin ilmu itu bagaimana gitu. Karena Injil itu hidup di dalam Firman Tuhan. Dikatakan ini adalah Injil yang berkuasa. Ini bukan gambaran ajaran idealis yang enggak livable. Yang too good or too ideal to be true. Di dalam dunia sebetulnya enggak jalan gitu ya. Atau seperti Albert Schweitzer mengatakan itu kotba di bukit itu cuma cocok kira-kira lima menit sebelum orang mati di ranjang kematian gitu. Kira-kira lah ya, enggak persis kalimatnya. Tapi dia bilang ini etika eskatologis. Ini enggak jalan di dalam dunia sehari-hari. Ini cuma cocok waktu orang sudah mau mati baru bisa berbahagialah mereka miskin. Itu kalau lima menit terakhir oke lah kira-kira gitu. Wah celaka sudah ya ini gambaran kayak begini ya. Itu teologi liberal. Teologi liberal. Enggak bisa dihidupi ini. Itu ideal to be true. Ini etika eskatologis. Etika sebelum orang mati gitu. Kita suka kondem liberal-liberal. Kita sendiri jangan-jangan menghidupi liberalisme. In the true sense of the word. Kayak Albert Schweitzer. Injil bukan untuk sini dan sekarang. Untuk kematian ya. Sudara kalau mati pergi kemana? Nah itu loh sudah ya. Enggak bisa membicarakan Injil untuk kehidupan di sini dan sekarang. Enggak menarik. Seperti kehidupan di sini dan sekarang tanpa Injil juga sudah bisa berjalan dengan baik. Cuma nanti waktu mati. Nah itu enggak bisa berjalan dengan baik. Karena saya enggak punya kuasa apa-apa. Maka perlu Yesus gitu. Tapi di dunia sekarang kayaknya Yesus enggak perlulah. Saya cukup uang lah. Sementara masih cukup gitu. Saya sakit juga bisa ke dokter. Saya juga punya banyak teman. Dan sebagainya saya ada gereja. Gereja reform lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Yesus nanti-nanti. Kalau sudah masuk ke kekurangan itu saya kalau serang mulai cabut. Nah itu saya perlu Yesus di situ. Gambaran kayak begini. Ini bukan true Christianity dan Yohannes. Yesus mengundang saudara untuk menghidupi Injil. Mari kita menghidupi Injil. Kita minta berkat pertolongan Tuhan. Kita masuk dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya undangan Tuhan yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa responi dan Engkau menolong kami untuk bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Sekalipun kami dikucilkan. Sekalipun kami ditolak. Sekalipun kami tidak dipercaya. Seperti Engkau juga tidak dipercaya. Kami berdoa supaya Tuhan yang mau menolong kami untuk menjalani kehidupan kami seturuh dengan kehendak-Mu. Dengan tekun memikul salib kami setia mengiring Tuhan dan menikmati persekutuan bukan hanya di dalam hal-hal yang menurut kami baik. Tapi juga persekutuan di dalam penderitaan-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau mengundang kami semua. Terima kasih untuk dirimu yang sudah diberikan bagi gereja dan kuduskan kami semua. Jami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih.